What's up pessoal fans, balik lagi bersama gue Ruki Padilla Hari ini gue ada sebuah hype tape nih Dari salah satu pemain SMA terbaik musim lalu Dia merupakan back to back champion di DBL East Java Series Dan dia juga merupakan adalah final MVP-nya Dua tahun lalu dia sempat menjadi DBL Camp MVP also Back to back DBL All Star Lalu juga terakhir dia juara bersama Jawa Timur di kejurnas KU 18 Dan juga mungkin aja dia Michael Jordan-nya, belitar nih Yes, we are talking about none other than Marcel Bonville Nah, Marcel ini baru aja lulus dari SMA St. Louis Surabaya Saat ini dia sedang menuju ke Universitas Surabaya Untuk melanjutkan karir basket-nya Dari highlight sini, hype tape ini gue harapkan Pemain-pemain yang merasa sering undersize di lapangan Bisa termotivasi dan juga terinspirasi Dengan apa yang dilakukan oleh Marcel Bonville Karena gue sering banget menemukan pertanyaan Kak, kalau gue tingginya segini gue undersize gak ya? Basket itu yang penting Hatinya dan juga mentalnya kuat menurut gue sih Jadi ini bisa kita contoh apa yang dilakukan oleh Marcel Bonville Dia tuh ada big man di bawah ring pun tetap ditanjak sama dia Karena memang dia berani banget anaknya Dan juga yakin dengan kemampuannya Itu yang membuat dia menjadi salah satu pemain terbaik di SMA Walaupun tingginya mungkin gak nyampe 170 cm Dia tuh dominan banget sering banget di kejurnas pun Dia mencetak angka di atas 20 poin Dia pun juga ada pernah kepanggil oleh tim Nasional Junior So, Marcel Bonville ini menurut gue adalah role model untuk banyak sekali anak basket muda yang masih di SMA, di SMP yang merasa dia sedikit undersize So, kalian bisa nonton dan pelajarin highlightsnya Koko Marcel Bonville Oh, ya satu lagi sebelum gue lupa gue juga satu suka banget dengan gamenya Marcel Selain basketball IQnya tinggi Dia tuh masih sering sekali memanfaatkan dan juga memaksimalkan mid-range jumper Karena menurut kita the art of mid-range tuh kadang-kadang udah hilang lah In these days of basketball Semua pemain sukanya 3 poin Tapi kalau Marcel ini dia masih pinter banget saat dia membaca, saat melakukan pick and roll Dan dia bisa langsung pick and roll dulu dengan big mannya Kalau memang defense-nya ngelongarin atau go behind the big man Itu dia suka sekali kalau go under Maksud gue kalau go behind the big man Maksud gue kalau lawan yang go under Dia suka sekali pull up mid-range itu bener mematikan sih dari salah satu senjatanya Marcel Bonville So guys, itu aja opening dari gue Nggak perlu banyak introduction karena gue yakin kalian udah sering melihat hal yang saya Marcel juga So guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, enjoy the high take Thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati